Saudara masih bersama saya Widetmoko dalam kompas sumut? Mendakapi protes Federasi Wing Chun Indonesia, Benpora Zaidudin Amali tetap menyerahkan permasalahan ke induk cabang olahraga Nasional Kodi Pusat. Benpora tetap berpendapat, Wing Chun merupakan airan cabang olahraga Wushu dan harus tetap berada di bawah naungan PB Wushu Indonesia. Polemik seputar olahraga Wing Chun belum menemui titik terang. Protes keras yang dilakukan Federasi Wing Chun Indonesia terhadap Kemenpora ditanggapi dingin oleh Menpora Zaidudin Amali. FWCI enggan berada di bawah naungan PB Wushu Indonesia karena merasa bukan merupakan aliran cabang olahraga Wushu. Sementara di sisi lain Kemenpora tetap berpedoman, Wing Chun merupakan aliran dalam Wushu sehingga wajib berada di bawah bendera PB Wushu Indonesia. Enggan berpolemik lebih jauh, Menpora Zaidudin Amali menyerahkan masalah ini kepada Kony yang merupakan induk cabang olahraga nasional. Jadi kita serahkan kepada Kony dan yang terdaftar resmi di Kony itu adalah pengurus besar Wushu Indonesia. Tidak ada yang lain. Aliran-aliran dia bergabung dengan Wushu. Sama dengan di karate, kan itu ada berbagai perguruan. Tetapi semuanya ada di Forky. Kemudian juga perguruan-perguruan Silat. Semuanya ada di Ipsi. Kita mau juga begitu. Sebelumnya, Federasi Wing Chun Indonesia menolak imbauan Menpora untuk bergabung dengan PBWI. Mereka meminta Menpora melakukan audiensi untuk permasalahan ini. Pasalnya, FBCI menilai Wing Chun bukan bagian dari Wushu dan memiliki induk organisasi olahraga tersendiri di tingkat dunia. Anggadu Rizky, Kompas TV, Jakarta